Chaon Woo Astro ditawari peran utama pria drama baru This Relationship is First Major. Diterimakah? Annyeong Yorobun, kembali lagi sama aku Diyar dalam Korean Populer Indonesia. Kali ini aku mau mengajak Yorobun nih buat intip berita terbaru seputar idol aktor Korea Chaon Woo Astro. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita ulas! Chaon Woo adalah salah satu idol dari boy band Astro, memang artis yang multi-talent. Sementara ia tetap aktif menjadi bagian dari Astro, di sisi lain ia juga aktor berbakat yang telah membintangi banyak drama televisi Korea. Tepat pada 3 Agustus, sesuai laporan di outlet media Korea, Chaon Woo Astro telah ditawari menjadi peran utama pria dalam drama baru berjudul This Relationship is First Major. Agensi Fantagio yang menaungi aktor idol tersebut mengatakan kepada New Sen, This Relationship is First Major adalah salah satu karya yang sedang dipertimbangkan untuk diambil. Jika Chaon Woo memutuskan mengambil proyek drama ini, maka ia akan bekerja sama dengan orang-orang hebat di industri tersebut karena drama terbaru ini ditulis oleh Nao Jisul, penulis dari drama 100 Days My Prince, dan disutradarai oleh Nao Jihun, drama Oh My Baby. Drama This Relationship is First Major sendiri akan berkisah tentang romansa aneh seorang wanita yang menemukan sebuah buku terlarang yang telah disembunyikan selama 300 tahun dari seorang pria yang secara misterius menjadi pihak yang bertanggung jawab atas buku tersebut. Chaon Woo sendiri ditawari peran sebagai penasihat hukum dan pengacara bernama Yang Sinyu. Dari visualnya yang terpahat hingga pidatonya yang singkat, sikapnya yang sopan, kemampuan atletiknya, dan bahkan leluconnya. Yang Sinyu sempurna dalam segala hal, namun suatu hari ia terjerat dalam kutukan menakutkan yang diturunkan dari era Jason. Sementara itu, Chaon Woo akan segera menyapa pemirsa di layar kaca melalui drama baru Ocean Island. Nah, itu dia ya robun, informasi sekilas mengenai berita terbaru seputar aktor idol Korea Chaon Woo. Aku Diyar undur diri, sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi agar kamu gak ketinggalan info terbaru seputar Korean populer Indonesia.